Halo teman-teman, selamat datang kembali di Oficial Complicer Lair. Nah, bersama Alis ini, kali ini kita bakal nge-review HP terbaru dari Reno, yaitu Reno 4 Pro, yang sekarang kita lagi pakai rekam. So, jadi langsung aja kita bahas. Let's go! Halo teman-teman, jadi aku udah pakai HP Reno 4 Pro ini selama kurang lebih 2 minggu, dan yang aku paling suka adalah baterainya. Reno 4 Pro ini punya kapasitas baterai 4000 mAh yang bakal kuat seharian, dan yang paling amazingnya dia punya teknologi SuperVolk namanya. SuperVolk V2, yang dia bisa nge-charge sampai full hanya selama 36 menit. Dan itu menurutku paling amazing sih, karena ini bikin kita nyaman ketika menggunakan smartphone. Dia bisa dipakai seharian, tapi carijenya cepat. Ini pengalaman aku kemarin sih, ketika aku tinggal beli nasi goreng dari 0%, pas datang-datang udah bisa main PUBG selama beberapa kali. Wow! Kemudian ke bagian layar, dia punya resolusi Full HD Plus dengan Super AMOLED, dan refresh rate-nya yang 90Hz bakal bikin kita memiliki pengalaman yang lebih baik ketika melakukan apapun. Gaming atau multitasking, semuanya kerasa lebih mewah aja di HP ini, lembut. Dan ketika main PUBG pun dia beda aja gitu sama HP-HP yang lain. Memang sih kalau harga itu memang ada kualitas. Kemudian dia memiliki touch sampling rate 180Hz, jadi buat kalian yang suka main game ataupun main real drum mungkin, jadi bakal terbantu banget dengan layar dengan tipe touch screen kayak gini. Dia jadi kerasa lebih responsif dan tentunya nyaman. Kemudian dia memiliki fitur under display fingerprint. Fitur ini memang kayaknya udah harus banget ya, ada di smartphone kelas mid-range. So, this is very good phone. Kemudian layar OPPO Reno4 ini dia sudah 3D curved design. Jadi kayak udah nggak ada bezel-nya lagi. HP ini jadi kerasa lebih tipis banget gara-gara 3D curved design ini. Belakangnya juga nge-curve. Jadi OPPO Reno4 Pro ini kerasa mewah banget. Love it. Oh iya, ketinggalan. Layar dari OPPO Reno4 Pro ini udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Corning Gorilla Glass 5? Kenapa nyebutnya susah banget? Kebagian kamera, Reno4 Pro ini punya 4 kamera. Sama seperti Reno4, hanya aja dia bentuknya gede semua. Kayak boba. Tapi format kayak gini kayaknya keren ya. Jarang nemu di HP-HP yang lain. Reno4 ini memang bisa dibilang menjadi trendsetter di desain kamera. Masing-masing kameranya ada 48MP kamera utama, kemudian 8MP kamera wide, kemudian 2MP kamera makro, dan 2MP lagi kamera mono. Kamera mono tuh buat apa ya? Tanya aja langsung sama apa? Fitur yang dikasih dari kamera dengan spek kayak tadi, OPPO Reno memberikan fitur slow-mo pastinya, dengan 960 fps slow-mo, super slow-mo guys. Bayangkan. Kemudian dia bisa rekam sampai dengan resolusi 4K di 30 fps, kemudian 1080 di 60 fps, dan 720 di 60 fps. dan yang jelas dia udah punya fitur stabilisasi yaitu Ultra Steady Video. Jadi video kalian gak bakal gempa, dan pokoknya momen kalian aman. Kemudian OPPO Reno4 Pro ini punya mode malam yang sangat membantu ya. Ketika aku pake dan butuh foto-foto ketika malam hari, fotonya jadi lebih bersih dan jelas gitu. Terang. Benih. Kemudian kebagian kamera depan. Oh iya. Sorry, sorry. Kemudian kebagian kamera depan, dia punya single camera dengan 32MP. Hmm, keren. Dia bisa slow-mo juga, tapi sayangnya gak ada ultrawide kamera. Aku juga bingung kenapa OPPO Reno4 Pro ini gak punya kamera ultrawide. Padahal kalau dikasih, aku bakal bilang hape ini perfect. Kemudian OPPO Reno4 ini dibekali dengan... Oh iya bang bang. Oh nas. Yaudah, ayo. Kemudian OPPO Reno4 ini dibekali dengan prosesor Snapdragon 720G. Ditemani dengan GPU Adreno 618 dan itu udah lebih dari cukup untuk main game PUBG, Mobile Legends apalagi. Itu udah lebih dari cukup. Kemudian dibekali dengan RAM 8GB dengan internal storage 256GB. Aku sih selama makin 2 minggu banyak videoin, tapi kayaknya aman-aman aja. Apa ya namanya? Nah, dengan spek yang udah tadi aku sebutin, OPPO Reno4 Pro ini dibanderol dengan harga yang worth it. Yaitu 7.999.000... Ah ribet. 8 juta pokoknya. Segitu ya. Itu harga yang udah worth it banget dengan spek yang keren banget menurut aku. Dengan HP ini Buat kalian yang lagi nyari HP-HP yang mumpuni Dan gak bakal ada trouble-trouble Mungkin ini jadi jawabannya Oke Semoga video ini menjawab keresahan kalian Untuk yang lagi milih-milih HP Di kelas mid-range Untuk yang lagi milih-milih HP Di kelas mid-range Mungkin OPPO Reno4 Pro bisa jadi pilihan Oke mungkin video cukup Oke mungkin untuk video kali ini cukup sekian See you in the next video and Goodbye I want to be in love with you I want to be in love with you I want to see you feeling through That's what the Lord said to me I want to take you by the hand Try to make you understand Why you're living in this evil hand Trust me Well yeah